Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berkembangnya teori-teori psikologi belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 aliran besar dalam psikologi belajar, yakni empirisism, strukturalism, fungsionalism, dan behaviorism. Kita akan mulai dari yang pertama, yakni empirisism. Dalam aliran ini terdapat dua tokoh utama, yakni Aristoteles dan René Descartes. Yuk kita bahas satu persatu. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun, ia memiliki perbedaan pendapat mengenai asal-usul perilaku belajar, di mana Plato berpendapat bahwa belajar merupakan kemampuan yang telah ada sejak lahir. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa perilaku belajar diperoleh dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Lalu bagaimana pikiran itu bekerja? Menurut Aristoteles, sebuah ide akan berasosiasi dengan ide-ide yang lainnya dan membentuk pemahaman. Jika asosiasi telah terbentuk, maka sebuah ide akan mengaktifkan memori mengenai aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ide tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, asosiasi ini akan memungkinkan pikiran kita untuk dapat memahami ide-ide yang kompleks. Kemudian terdapat empat hukum asosiasi dalam aliran empirisism. Yang pertama adalah law of similarity. Jika dua benda serupa, maka pikiran kita akan cenderung mengingat benda yang lainnya ketika melihat salah satu benda tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melihat sepasang anak kembar yang selalu pergi dan bermain bersama-sama. Dan suatu ketika, kita melihat salah satu anak kembar tersebut hanya bermain sendiri saja. Maka kita akan cenderung untuk mengingat kembarannya. Yang kedua adalah law of contrast. Selain kita akan mengingat sesuatu yang serupa, kita juga akan cenderung untuk mengingat sesuatu yang sangat berlawanan. Sebagai contoh, ketika kita memikirkan makanan yang asin, kita juga akan cenderung teringat pada suatu makanan yang manis. Yang ketiga adalah law of contiguity. Benda atau kejadian yang terjadi berdekatan satu sama lain, baik secara waktu ataupun lokasi, akan cenderung dihubungkan satu sama lain di dalam pikiran kita. Sebagai contoh, ketika kita memikirkan tentang sendok, kita juga akan cenderung memikirkan tentang garpu. Karena kedua benda tersebut seringkali muncul bersamaan atau diletakkan bersebelahan. Contoh lainnya adalah ketika kita berpikir tentang mandi. Maka kemudian kita juga akan berpikir tentang memakai handuk atau berpakaian. Hukum yang keempat adalah law of frequency. Semakin sering dua benda atau kejadian dihubungkan, semakin kuat pula asosiasi antara keduanya. Jika kita terbiasa minum kopi dengan susu setiap harinya, maka ketika kita akan minum kopi, kita akan cenderung melihat atau mengambil susu untuk meletakkannya ke dalam kopi kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dari René Deschartes, yakni mengenai dualisme pikiran dengan tubuh. Dalam dualisme tersebut, terdapat dua komponen, yakni aktivitas involuntary dan aktivitas voluntary. Aktivitas involuntary merupakan reaksi otomatis terhadap stimulus dari luar tubuh. Sebagai contoh, ketika tangan kita memegang panci yang panas, maka secara refleks tangan kita akan menarik diri dari panci tersebut. Sedangkan aktivitas voluntary merupakan aktivitas yang tidak harus dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan ada niat dari dalam diri seseorang yang disadari untuk bertindak. Sebagai contoh, seseorang yang ingin makan akan menuju ke dapur dan mengambil makanan. Kedua aktivitas tersebut saling berkaitan dan berkoordinasi dalam kesehariannya, sehingga membentuk dualisme yang memberikan hasil suatu tindakan. Aliran yang kedua adalah strukturalism. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Edward B. Titchener. Beliau menjelaskan bahwa struktur pikiran dapat diuraikan berdasarkan elemen-elemen dasar pembentuknya, seperti emosi, pengalaman sensoris, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan sebagainya. Hal inilah yang memunculkan adanya metode introspeksi, di mana individu akan menggambarkan pikiran sadar, emosi, dan pengalaman sensoris dari dirinya. Kemudian aliran yang ketiga adalah fungsionalism. Dan tokoh utama dalam aliran ini adalah William James. Aliran ini sering juga dikenal sebagai ilmu mengenai pikiran adaptif. William James menjelaskan bahwa pikiran manusia dapat membantu manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses yang adaptif. Teori ini diadaptasi dari teori evolusi dari Charles Darwin, yang menyatakan bahwa karakter adaptif yang diperoleh oleh suatu spesies, dapat membantunya untuk bertahan hidup. Dalam teori evolusi, dijelaskan adanya prinsip seleksi alam, di mana individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka ia juga akan memiliki karakteristik yang adaptif, dan akan mampu bertahan hidup. Sedangkan, mereka yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maka mereka tidak akan mampu untuk bertahan hidup dan akan punah. Sifat atau tingkah laku hasil dari seleksi alaminya tersebut seringkali disebut sebagai involuntary adaptation. Selanjutnya, aliran yang keempat adalah behaviorism, dan tokoh utama dalam aliran ini adalah John Watson. Aliran ini merupakan pendekatan psikologi yang berfokus pada studi mengenai pengaruh lingkungan pada perilaku yang teramati, seperti perilaku makan, perilaku berjalan, dan sebagainya. Bukan perilaku berpikir yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam aliran ini berlaku law of parsimony, yakni sebuah femomena dapat dijelaskan dengan penjelasan yang lebih sederhana. Terdapat lima teori besar dalam aliran behaviorism. Yang pertama adalah metodologi behaviorism dari Watson yang menolak adanya kejadian internal seperti pikiran dan perasaan yang tidak dapat diamati secara langsung. Teori yang kedua adalah neo-behaviorism dari nul. Hull berhipotesis adanya kejadian internal seperti rasa lapar dan lelah yang menghubungkan lingkungan dengan tingkah laku. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori kognitif dari Tolman yang berhipotesis adanya aktivitas mental seperti ekspektasi dalam hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku. Teori yang keempat adalah teori belajar sosial dari Bandura yang menekankan adanya pembelajaran observasional yang akan kita bahas pada kesempatan lain dan adanya interaksi yang timbal balik antara kejadian internal lingkungan dan tingkah laku. Dan yang terakhir adalah teori radical behaviorism dari Skinner yang memandang bahwa kejadian internal merupakan tingkah laku pribadi seseorang yang tetap akan tunduk pada hukum belajar yang merupakan tingkah laku publik atau tingkah laku yang dapat diamati oleh orang lain secara langsung. Sekian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan atau cara mengajar saya atau ingin mempelajari materi lainnya terutama di bidang psikologi silakan follow saya di link berikut ini Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya